Legenda Golok Halilintar Jilid 6. Sebelumnya Abin juga tidak takut pada Bu Ihtaisu dan jago-jago yang lain, tadi dia merasa khawatir dengan keadaan Hong Tai dan ingin segera mengetahui jejaknya, hingga tidak tenang, sekarang melihat Hong Tai berniat menghadapi masuk lagi, dia jadi tidak enak menolak, maka dia setuju dengan kehendaknya, mereka berdua lalu berlari menuju ruang Sam Cheng Tian di biara itu. Hong Tai menggunakan ilmu meringankan tubuh dari keluarganya yang tergolong kelas 1 di dunia persilatan, sedang Abin yang telah mendapat ilmu asli dari tiga guru. Siowye Aucu, tidak mau ketinggalan, mereka berdua berlari seperti asap, sejenak saja sudah masuk ke dalam ruangan. Saat tubuh mereka turun ke lantai, mereka tidak mendapatkan perlawanan di ruangan itu. Orang-orang yang pernah bertemu Abin tadi, ternyata semuanya telah pergi, di sana hanya tinggal 10 lebih pendekta Tosu yang sudah mati, dan tetap duduk di tempatnya. Di tiang atas bangunan tergantung empat mayat yang mulai kaku, mereka adalah kakek putih pokong HOO dan tiga tulidari Bu Iesan, mereka dibuat seperti orang bunuh diri, tetapi bagi orang yang ahli, sekali melihat langsung tahu bahwa mereka dibuat mati terlebih dulu baru digantung di tiang atas, sedang Bu Ihtaisu dan Cho Asim Cukat Kongsun Pau tidak kelihatan. Yang membuat terkejut dan marah Abin dan Hong Tai adalah gantungan satu potong kain putih yang ditulis dengan darah orang, kata-katanya berbunyi empat orang hebat hilang, Jian Kin Jaya. Yang turut aku makmur, yang lawan aku mati. Seluruh aliran di dunia persilatan, segera menyerahkan diri. Abin dan Hong Tai terkejut dengan kata empat orang hebat hilang, mereka tidak mengerti mengapa Jian Kin Kau Kau berkata demikian, apa yang dimaksud dengan empat orang hebat itu adalah Lui, Giyok, In Kau. Yang tiga orangnya sudah menemui ajal. Yang membuat mereka marah juga surat darah di kain putih yang merendahkan empat orang hebat, berarti dia menantang seluruh dunia persilatan. Bagi Abin dan Hong Tai yang masih muda dan beradaknya panas, dirinya masih besar sifat mengagulkan dirinya, mereka mana mau terima pada kata-kata yang sangat sombong dan itu. Dengan suara kecil Hong Tai berkata, Lui To Ako, kita periksa dengan teliti, mungkin di dalam ruangan atau di sekelilingnya masih ada antek-antek Jian Kin Kau Kau. Saat itu, waktu hampir jam lima pagi, langit mulai menampakkan cahaya fajar, sinar lilin di dalam ruangan yang semakin pudar menerangi mayat-mayat dingin di lantai dan yang digantung, didampingi oleh kain putih yang berhuruf darah, membuat suasana semakin seram. Walaupun Abin dan Hong Tai mempunyai ilmu tinggi dan berjiwa tegar, tetapi masih belum lama terjun di masyarakat, belum pernah melihat kejadian yang sadis seperti ini, tidak urung semua ini membuat bulu kuduk mereka berdiri juga. Hong Tai sebagai wanita, mengawasi mayat-mayat itu dalam hati merasa takut, tanpa sadar tubuhnya bergeser menempel ke tubuh Abin, mereka berdua bergan dengan tangan memeriksa seluruh ruangan. Setelah meneliti seluruh ruangan, mereka tidak menemukan jejak apapun, tapi saat mereka berjalan di depan patung Sam Cheng, terdengar suara hlaan napas di belakang patung itu, Hong Tai terperanjat, romen muka berubah warna, tangan lemburnya semakin neret memegang punda Abin. Sebagai seorang laki-laki, keberanian Abin lebih besar, sambil mengusap punggung tangan Hong Tai agar dia tenang, sambil dengan teliti melihat patung yang mengeluarkan suara. Setelah dilihat beberapa saat, dia tetap tidak menemukan kelainan, Hong Tai yang lebih teliti lagi, mendadak terpikir sesuatu, dia mendekati kuping Abin berkata pelan. Kita lihat ke belakang patung itu apa ada kelainan tidak? Mereka berdua segera memeriksa lagi dengan teliti, akhirnya menemukan tombol rahasia di belakang badan patung yang bila tidak awas tidak akan terlihat, Abin segera menekan tombol itu, terdengar suara SSST, SSST, ringan, terbukalah sebuah pintu rahasia yang hanya bisa dilalui orang dengan membungkukan badan. Mereka berdua saling tukar pandang, Abin dengan telunjuk tangan menuju ke arah pintu rahasia, menanyakan keinginan Hong Tai. Hong Tai berpikir sejenak, walaupun menempuh bahaya, dia tetap ingin tahu, dia berkata, kita sama-sama masuk melihat, ada apa di dalamnya, jangan takut. Mereka berdua masuk melalui pintu rahasia itu, sekarang baru tahu badan dalam patung itu ternyata kosong, ada sebuah jalan melalui bantal batu bunga teratai menuju ruangan bawah tanah, lantainya berselimut tebal, di tembok tertanam lampu penerangan kecil yang dibuat dari kerang dan penerangannya sangat lemah. Abin memegang tangan Hong Tai dengan hati-hati melangkah, setelah menuruni beberapa anak tangga, mereka menemukan satu ruangan bertapa, di satu bangku duduk teratai berwarna emas bersilah seorang tosu, bermuka aneh, kepalanya memakai topi dari besi, sama sekali tidak bergerak, seperti patung kayu. Melihat tosu itu, Abin terkejut juga, apa betul tosu ini yang dikatakan oleh jago-jago yang namanya Tiko Antojin? Kenapa bisa duduk terpaku di ruang rahasia? Apa sudah mati? Maka dia segera menghampiri, meraba bagian jantung, ternyata Mai hangat, denyut nadinya tetap normal. Hong Tai mendesak di pinggir berkata, Lui to aku, jangan berlama-lama di ruang rahasia, lebih baik kita menggotong orang ini keluar dari ruang besar ini, baru kita teliti lagi, apakah dia telah mati atau hanya terluka. Abin menuruti kata-kata Hong Tai, dia segera mengangkat kedua tangan tosu, mereka segera keluar melalui jalan rahasia itu. Baru sampai di pinggir pintu rahasia, terdengar suara ribut di ruangan besar, Abin terperanjat, mereka saling pandang dengan Hong Tai, mereka sepakat berhenti berjalan, menempelkan kuping di pintu rahasia mendengarkan keadaan di ruangan besar. Dari suara langkah yang terdengar, orang yang datang banyak, ada juga yang memeriksa sekeliling ruangan. Terdengar suara keras dari depan patung yang diucapkan orang bertenaga besar. Tiku Antuti yang sudah bersemedi selama 10 tahun, sekarang sudah waktunya keluar dari tempat semedi dengan hasil sempurna, dia menjanjikan pada hari ini bertemu teman-teman dan seluruh haliran partai untuk mengikuti upacara, dan menurunkan wasiat yang akan dibacakan di depan umum, ilmu dalam lembaran besi yang ditinggalkan pendiri Tio Sam Hang Chow Su, tapi rupanya semua telah didahului oleh orang-orang yang menamakan Jian Kin Kau Kau, membunuh semua Tosu, dan menggantung mayat ketua Heng San Pei Pokong HOO dan tiga tuli dari Bu Ie San yang mengincar ilmu dalam lembaran besi itu, yang diam. Diam datang ke sini dan dibunuh juga oleh Jian Kin Kau, tetapi di mana Tiku Antuti yang apa bersemedi di tempat lain dan belum keluar, atau sudah dibunuh juga oleh Jian Kin Kau, mengapa sama sekali tidak ada jejaknya, membuat orang bingung saja. Terdengar satu suara nyaring berkata, Jie Taisu, biarpun Tiku Antuti yang sudah dibunuh, tindakan Jian Kin Kau Kau sudah berarti menantang semua aliran persilatan, mohon ketua Anda Kian Ihtaisu turun tangan mengundang ketua semua partai dan sesepuh persilatan yang ternama untuk merundingkan Kero menghadapi musuh. Satu suara yang membuat telinga mendenging berkata, kata-kata Kucu Tojin sangat betul, sejak Klui Tu, N. Kiam, Gio Kiong menghilang tanpa kabar enam tahun. Yang lalu, tanda Suciat Leng, empat perintah wahid, telah berhasil diambil anak Klui Kiet, tapi Kau Set Kau Bun Kek berubah menjadi sangat sombong, banyak kalangan dunia persilatan mengeluh. Partai Siaulim dan Butong adalah dua partai yang sudah berdiri ratusan tahun, seharusnya tidak membiarkan mereka bertindak senaknya. Waktu membuat Suciat Leng beberapa tahun lalu, tujuannya untuk memela kebenaran, membasmi kejahatan, seharusnya jangan membiarkan mereka merajali lah tidak basmi, tetapi sejak pimpinan dipegang oleh Kau Bun Kek, dia telah merubah banyak aturan yang berlawanan dengan tujuan semula, membuat Suciat Leng menyimpang dari tujuan semula, berbuat banyak ketidakadilan. Sekarang muncul lagi sebuah aliran yang dinamakan Jian Kinkau, keutuhan dunia persilatan harus segera dipertahankan, aku kira pemimpin itu harus dari ketua Siaulim Pei dan Butong Pei. Terdengar dua suara nyaring dan membuat Pelinga mendengung Pelinga yang bicara tadi bersamaan berkata, Pujian Gantai Hiap, kami merasa belum pantas menerima, tetapi urusan dunia persilatan kami tidak dapat lepas tangan, kita akan sampaikan maksud kalian pada ketua partai, tetapi, surat undangan untuk seluruh partai pantas mencantumkan nama pendekar Gan, yang termasuhur di Provinsi Kuyai Chiu. Hang Tai mendengarkan kata-kata tiga orang yang saling memuji, dengan suara kecil berkata pada Abin. Tiga orang di luar adalah orang-orang ternama, Jit Iek Tai Su dan Kucu Tojin adalah petinggi dari Siaulim dan Butong, ilmu silat mereka hanya di bawah ketua mereka, yang dipanggil Gan Tai Hiap pasti pendekar terkenal dari Provinsi Jauh yang dijuluki pelajar sombong dari Kuyai Chiu, Gan Cukan adalah orang ketiga yang keluar bicara, kelihatan di ruangan besar itu banyak jagoang jagoan tangguh. Terdengar lagi suara di luar, kata Kiliu Kuyai Seng. Aku tidak berani disejajarkan dengan Kian Iek Tai Su dan Soat Song Chin Jin, tetapi kalau namaku dicantumkan pada deretan akhir, aku bisa terima. Sambil bicara, dia merendahkan nadanya, berkata lagi, Ketika aku datang kemari, di perjalanan aku mendapatkan kabar, kalian berdua boleh sampaikan pada ketua kalian, bahwa ada orang melihat di puncak bukit pegunungan besar di Provinsi Kuyi ditemukan golok putus dari Lui Kie, pedang patah dari Inti Yang Long dan busur dari Giyok Kang Tiong. Abin dan Hong Tai yang mendengar berita itu, masing-masing merasa tergetar hatinya, saling pandang melihat getaran tubuh masing-masing, mereka tertarik kembali oleh kata-kata di luar, terdengar suara gancukan melanjutkan perkataannya. Orang itu melihat barangnya sangat jauh di puncak gunung itu, harus mempunyai ilmu meringankan tubuh yang tinggi baru bisa naik ke puncak itu, jadi tidak melihat dengan jelas, tetapi menurut perkiraanku, Lui Tu, In Kiam dan Giyok Yong yang telah menghilang selama enam tahun, dan senjata ternama mereka sudah patah dan rusak di puncak gunung itu, kelihatannya mereka telah meninggal dunia, sebab mereka telah mati, kemungkinan mereka bertiga saling bunuh. Hanya satu hal yang buat aku tidak mengerti, mereka bersahabat baik, kenapa? Tanda petik. Pembicaraan orang yang di luar belum habis, tubuh In Hang Tai bergetar hebat dan menangis. Abin juga terkejut mendengar ulasan gancukan, lebih terkejut lagi melihat kegoncangan Hang Tai, dan mendadak teringat dia sin, dan memegang pedang, apa dia anak perempuan dari In Kiam Min Tieng Long. Bersamaan waktu itu, In Hang Tai sudah lepas kontol dari emosi, mendadak dia meloncat ke depan, mendorong pintu rahasia, meloncat ke dalam ruangan, Abin terperanjat sejenak, segera mengapit tubuh Tika Anto Jin, menyusul keluar. Dari belakang patung Sam Cheng mendadak terbuka pintu rahasia dan keluar sepasang muda-mudi, membuat terperanjat sekitar 30 orang di dalam ruangan, mereka segera melihat Hang Tai dan Abin. Sekarang Hang Tai dan Abin berhadapan dengan seorang Tosu, seorang Hua Oshio dan seorang terpelajar yang bersemangat tinggi. Baju yang dipakai orang biasa itu sangat mewah, tetapi sengaja ditambah kain tambalan di bagian dada, kain kotak penutup kepalanya sangat mahal, sepatu mewah yang dipakai bertabur sepasang mutiara, romen muka yang terpelajar tertutup oleh bulu jambang yang penuh, sepasang matanya bersinar terang, penampilan luar biasa dari seorang pelajar, dalam hati Abin. Mengetahui bahwa orang ini yang dikatakan oleh Hang Tai bernama Kiliu Kuiye Senggan Chukan, Tosu dan Hua Oshio itu adalah Jit Ietaisu dari Siau Lim dan Kucu Tojin dari Butong. Ketiga orang ini biarpun termasuk orang terkenal dari dunia persilatan, begitu melihat Abin dan Hang Tai mendadak muncul sambil mengapit tubuh Tikoan Tojin yang kaku, mereka tercengang juga sejenak, namun segera menenangkan pikiran, Kiliu Kuiye Seng terlebih dahulu memancarkan sinar terang yang keluar dari matanya, melihat dengan teliti Abin, Hang Tai dan Tosu yang kaku itu, baru bicara. Kalian dari mana? Bagaimana Tikoan Tojin? Abin tidak bisa bicara, Hang Tai yang baru mendengar berita sedih tentang Lui Tu, In Kiam, Giyok Yong berubah lupa keadaan, dia tidak mendengarkan pertanyaan Gan Chukan, berdua jadi tidak menjawab. Nama Gan Chukan sangat tersohor, dan punya kedudukan tinggi di dunia persilatan, dia disanjung dan ditakuti orang, melihat anak muda begitu acuh tidak menjawab pertanyaannya, dia merasa sedikit marah, dengan dingin berkata, kalian tidak menjawab pertanyaanku, mungkin murid dari seorang jago silat, sehingga tidak mau menjawab, aku adalah Kiliu Kuiye Seng Gan Chukan. Dia mengenalkan namanya sendiri, takut kedua anak muda yang baru keluar dari dunia persilatan, tidak tahu nama besar dia, sekarang dia ingin mereka mengetahui dan menghormati dia, agar tidak bentrok karena salah paham, agar di kemudian hari muda bertanggung jawab pada guru atau orang tua mereka, ternyata, kata-kata dia seperti batu jatuh ke dalam lautan, tidak ada reaksi dan jawaban. Sekarang Gan Chukan betul-betul marah, dalam hatinya berpikir, aku telah mengatakan nama besarku, di dunia persilatan semua orang tahu, aku sudah beberapa kali bertanya tapi mereka tidak jawab, berarti mereka merendahkan aku. Kalian dua anak kecil, bila bukan baru terjun ke dunia persilatan, tidak tahu nama besar aku, berarti ada sesuatu pegangan untuk mencari masalah. Maka dengan muka berubah dia berteriak, bocah tidak tahu aturan. Bila tidak menjawab lagi, orang segan akan mewakili orang tua kalian memberi pelajaran. Pesilat tinggi yang baru masuk ruangan sudah berkumpul di sekeliling, Abin, Hongtai dan tiga orang, Tosu, Hwasyo dan orang terpelajar. Kata-kata yang bernada bentakan dari Gan Chukan itu baru membuat Hongtai sadar, dia yang berpenampilan angkuh mana bisa menerima perkataan itu, maka sambil membelalakan mata, dia membentak. Kalau tidak menjawab, kau bisa apa? Kau punya kepintaran apa? Coba perlihatkan. Perkataan dengan bentakan itu, Hongtai seperti sengaja mencari gara-gara, bukan saja Gan Chukan marah, Jip Iek Tai Su dan Kucu Tojin dua orang yang berbudiluhur juga terpaksa berkata, Anak muda harap berbicara sopan, kau harus tahu, Kili Ukuye Seng Gan Chukan adalah orang yang tinggi kedudukannya yang dihormati. Tanda petik. Hongtai menjawab dengan dingin. Aku tidak tahu, apa itu pendekar sombong, bila dia berani turun tangan, aku akan memberi pelajaran. Biarpun kesabaran pendekar Gan Chukan sangat tinggi, tidak tahan juga dengan ucapan itu, muka dia berubah pucat, dengan marah membentak. Kalian berdua jangan ikut campur, biar aku yang menghadapi anak muda ini, aku mengetahui lebih banyak. Sambil bicara dia sudah melangkah ke depan melewati kedua orang itu, mengetahui bentrokan tidak akan terlakan lagi, Tosu dan Huwasyo segera melangkah mundur ke pinggir. Abin melihat di pinggir dengan pikiran bersih, dia mengetahui Gan Chukan bukan seorang biasa, dia khawatir Hongtai yang angkuh akan kalah, segera dengan memegang tubuh Tika Antojin dia maju ke depan Hongtai, menghadap Gan Chukan. Dalam keadaan marah, Gan Chukan mana bisa membiarkan Abin menghalangi jalannya, sambil berpikir tidak melukai Tika Antojin, dengan satu totokan kipas lipat dan menyerang menuju bahu kiri Abin berseru. Minggir. Jangan halangi aku. Dia mengharapkan Abin terdesak ke pinggir, agar dia bisa bertarung dengan Hongtai. Ternyata Abin tidak bermaksud menghindar, malahan mengeluarkan tangan kiri dari kedua tangan yang memegang badan Tika Antojin, secepat kilat, memotong tangan kanan Gan Chukan, jurus ini sangat cepat, tidak bisa membedakan jurus Gan Chukan lebih cepat atau tidak, bila kedua jurus ini bentroh, bahu kiri Abin akan kena totokan kipas lipat, tapi tangan kanannya juga akan kena sapuan jurus tangan kiri Abin. Orang-orang yang menyaksikan di sekeliling, tidak menyangka bahwa anak remaja ini menguasai ilmu. Demikian tinggi, banyak yang bersuara kagum iiii, Jit Iektaisu dan Kucu Tojin juga terkesima. Gan Chukan terkejut bukan main, dia telah berkecimpung dalam ilmu kipas ini puluhan tahun, ternama dengan kecepatan dan kecerdasannya, tidak disangka dalam hitungan detik, anak remaja ini bisa membalas serangan dia, waktu serangan baliknya juga sangat tepat, bila saja tangannya terkena sapuan serangan tangan Abin, atau kena sedikit saja angin telapak tangan Abin, nama besarnya seumur hidup akan sirna. Memang pantas dia seorang jago dalam dunia persilatan, dalam segala kerepotan dia menarik kipas mundur setengah langkah, dengan menunjuk dia berbicara di kejauhan. Kau lepaskan dulu Tikan Tojin. Jangan sampai dia terluka, agar aku dapat leluasa bertarung denganmu, kalian berdua sama-sama bertarung juga, aku tidak keberatan. Hang Tai keluar dari belakang Abin, sambil meludah ke lantai berkata, kau pelajar murahan, tidak pantas bertarung dengan kita berdua. Sebenarnya Hang Tai mengetahui nama dia sangat tersohor, karena dia marah di dalam hati, ingin mencoba ilmu silatnya, dia sengaja membuat marah lawannya. Saking marahnya Gan Cukan malah tertawa, dengan sinis dia berkata, aku sudah menjelajah dunia persilatan selama 40 tahun, baru kali ini bertemu anak muda yang sombong begini, mari, mari. Seperti kau bicarakan, siapa yang duluan, kalian tentukan saja sendiri. Hang Tai mengetahui ilmu kipas orang ini sangat tinggi, dia tidak berani menganggap penteng lawannya, maka dia menurunkan pedang awan ungu dari pundak dan bersiap sambil membentak. Pelajar murahan orang takut lain mungkin takut pada kipasku samu, aku malah tidak takut. Mendengar kata-kata itu Gan Cukan berpikir dalam hati, kalian sudah tahu malahan sengaja menantang aku, maka dia menahan kemarahannya, sambil menggoyangkan kipasnya, berkata dingin. Anak kecil, jangan bermulut besar, silahkan keluarkan jurusmu. Hang Tai tahu dengan kedudukan dan ilmu silat Gan Cukan, minta da menyerang dulu, bukan berarti lawannya sombong. Maka Hang Tai memusatkan tenaga dalamnya, lalu membentak menyerang, jurus pedang awan ungu melesat bagaikan sinar pelangi menuju jalan darah So Chin Hiat di dada lawan. Gan Cukan mendhem sekali, tubuhnya melesat melewati pinggir pedang, membuka kipas SSST suara. Kipasnya mengibas Hang Tai. Hang Tai menyangka, dengan nama besarnya, Gan Cukan tidak akan berani menggunakan siasat bangsat menggunakan obat bius, tetapi pengalaman membuat dia lebih pintar, khawatir dalam kipas lawan ada sesuatu, begitu angin kipas hampir sampai, dia bergeser dengan jurus bintang tujuh, menghindar beberapa kaki. Gan Cukan pura-pura tidak melihat gerakan Hang Tai, dengan tertawa sinis, dia meloncat beberapa tombak, bagaikan setan mengejar, kipas di tangan sudah dilipat lagi, menyerang Hang Tai. Mengetahui lawan mengejar dengan cepat, bayangan kipas sudah menuju arah jalan darah KHI Hoan Hiat di Tenggorokan, dalam sisa serangan pedangnya Hang Tai menggunakan kelincahan, membuat serangan dasyat kipas Gan Cukan melenceng ke pinggir, ternyata Hang Tai menggunakan ilmu khas keluarganya, meminjam tenaga lawan melencengkan arah kipas ke pinggir. Jago-jago dari aliran perguruan, melihat Abin dan Hang Tai hanya dengan satu jurus sudah menunjukkan ilmu silat yang luar biasa, mereka bertanya-tanya tentang riwayat anak muda itu, melihat jurus pedangnya tadi, ada orang yang mengetahui berteriak terkejut. Jurus pedang In Kiam. Mendengar itu Gan Cukan segera menghentikan gerakannya, lalu bertanya dengan sopan. Apakah kau murid aliran In Kiam? Pada detik itu dari luar gedung terdengar suara menggema. Semua berhenti, kalian adalah teman sendiri. Metus semua orang di dalam gedung melihat keluar, mereka melihat seorang kakek berjenggot perak dan seorang gadis muda dengan gerakan cepat mendarat di lantai ruangan. Saat itu Abin telah meletakkan tubuh Tikaan Tojin di lantai, dia ingin menjaga dan menggantikan Hang Tai, mengetahui ada orang dari luar gedung masuk, dia melihat dengan jelas, ternyata mereka adalah kakek jenggot perak Gin Hoat Lojin dan cucu luar dia Xiao Qian yang pernah bertemu di kedai arak mulut pegunungan Pak Lun. Jit Ie Tai Su dari Xiao Lim dan Kucu Tojin dari Butong adalah kenalan lama dengan Gin Hoat Lojin, malah jika dilihat dari tingkatan mereka lebih rendah kedudukan atau paling-paling sejajar, maka mereka berdua memberi hormat sambil membungkukan tubuh. Orang-orang dalam gedung biarpun tidak tahu siapa kakek ini, tetapi dari sikap Tosu dan Huo Oshu yang menyebut Xiao Poe, mereka langsung tahu bahwa kakek ini bukan orang biasa. Gin Hoat Lojin dengan tenang melewati kerumunan orang, menghadap Gan Cukan sambil tertawa berkata, Adik Gan, kenapa bisa berselisih dengan mereka? Disebut adik oleh kakek Wilye Tiong Ha O O sudah merupakan satu kehormatan bagi Gan Cukan, biarpun dia mempunyai julukan Kiliu Kuih Seng, juga tidak berani sombong, maka menyembunyikan keangkuhannya dengan hormat dia menjawab, Wilye Lociam Poe. Ini hanya salah paham, aku mengaku salah. Si cantik Xiao Qian yang juga ikut di belakang kakek luarnya, meski di dalam gedung begitu banyak orang ternama, sedikit pun tidak dipandang oleh dia, sepasang matanya seperti terbetot, dengan romen muka manis senyum melirik muka Abin. Abin juga senang pada Xiao Qian, sejak pertemuan mereka di kedai arak pegunungan Pak Lun, dalam hati sering terbayang nona cantik ini, begitu bertemu lagi, Abin sangat gembira, dan menjawab dengan lirikan metu, tersenyum. Sejak kakek dan anak gadis masuk ruangan, Hong Tai sudah memperhatikan, lebih-lebih terhadap nona cantik itu. Timbul perasaan iri dari sifat alamiah seorang gadis, biarpun dia tahu kakek itu seorang terhormat dari dunia persilatan, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan dirinya, mungkin mereka ada hubungan apa-apa dengan Abin. Maka dalam hari Hong Tai timbul perasaan benci dan waspadat terhadap Xiao Qian, dia mendekati Abin, bertanya di pinggir telinga Abin. Siapa nona itu rasa iri dari Hong Tai membuat dia lupa bahwa Abin itu tidak bisa bicara. Sambil tertawa terbahak-bahak, Wieti Yong Hao berkata pada Abin, Keponakan Lui, cukup lama kita berpisah, sekarang kita bertemu lagi, betul-betul ada jodoh lalu berkata pada Gan Cukan, Keponakan Lui, karena terdorong arus dingin es, sehingga mendapat gangguan di tenggorokan, tidak bisa bicara sampai kini, mungkin salah paham adik Gan dari soal ini. Gan Cukan merasa malu setelah mendengar keterangan itu, dia segera berkata, Aku tidak menyelidiki dulu, mohon maaf sebesar-besarnya. Wieti Yong Hao berbicara pada Hong Tai. Kau mungkin turunan dari inti yang longheng, jurus tadi yang digunakan Tuan Tanjif selain dari jurus TNK Kiam Hoat, tidak ada orang yang bisa gunakan jurus itu. Berhadapan dengan lociampuai dunia persilatan, Hong Tai tidak berani bersikap angkuh dan tidak sopan, maka dia menjawab dengan hormat, In Kiam adalah ayahku. Terdengar suara terkejut di sekeliling ruangan, mereka terkejut mengetahui bahwa ada turunan dari salah satu empat jagoan wahid. Mendengar perkataan Hong Tai itu, muka Xiao Qian berubah menjadi dingin, hal ini terlihat oleh abin yang ada di pinggir, dia merasa terkejut dan aneh, entah apa masalahnya. Hong Tai yang ingin segera mengetahui jejak ayahnya, tidak hiraukan keramahan Wietiong H.O.O., dia berbalik tanya pada Gancukan. Bolahkan Anda ceritakah tentang ayahku? Kata-kata Hong Tai sekarang lebih sopan, meskipun nada bicaranya tetap dingin, bagi Gancukan sebagai orang ternama, ilmu mengendalikan dirinya sudah tinggi, apalagi di hadapan Wietiong H.O.O., tidak pantas buat dia meributkan soal kecil, maka dengan menahan kegusaran pada Hong Tai, dia menceritakan kembali soal yang tadi diceritakan pada Tosu, Hwa Syu dengan lebih jelas semua orang baru tahu cerita ini, maka timbul suara bisik-bisik di antara orang banyak. Abin memperhatikan dengan seksama, melihat emosi Hang Tai dan Xiao Qian yang paling tinggi, timbul dugaan apa hubungan dia dengan peristiwa itu. Bersamaan waktu ada orang berteriak. Tika Anto Tiang, sudah bangun. Pandangan Matu semua orang tertuju ke tempat Tosu itu, tampak kedua Matu, Tika Anto Tiang sudah terbuka lebar, dia sedang menjulurkan kedua tangan dengan pelan-pelan ingin berusaha duduk, Kucu Tojin dan Jiyei Etaisu berebutan menghampiri, membantu Tika Anto Tiang. Duduk di bangku, orang-orang pun berkerumun menghampiri mereka. Karena baru bangun dari pingsan, pandangan Tika Anto Tiang masih buram, dia belum bisa mengenal siapa saja yang ada di sekelilingnya, berdiam sejenak, dia mengatakan kejadian yang menimpa diri dia. Ternyata waktu dia bertapa selama 10 tahun, pada saat berakhir pagi itu sekitar jam 5 subuh, pada detik-detik terpenting dia tidak boleh mengalami gangguan dari luar, Semua usaha jerih payahnya selama 10 tahun akan gagal dan akan mengalami kelumpuhan, maka murid-murid dia berkumpul di dalam gedung, menjaga jangan ada musuh mengganggu. Tidak tahunya, ada tamu yang tidak diundang masuk dan menggunakan jarum perak menyerang mereka, sehingga tanpa mengeluarkan sedikit suara pun mereka langsung mati, dan orang itu menyelingap masuk ke pintu rahasia, masuk ke dalam kamar tersembunyi, buat Tika Antojin yang dalam detik-detik terakhir akan mencapai kesempurnaan, berubah seperti orang cacat, entah siapa orang yang datang, tahu-tahu dia sudah ditotok jala darah kematiannya, dan mengambil naskah besi berisi ilmu Tio Sem Hang Chowosu. Beruntung Tika Antojin saat sebelum bertapa dia sudah menutup semua jalan darahnya, biarpun ditotok orang jalan darah kematiannya, dia hanya pingsan sebentar, lalu bangun lagi dengan sendirinya, hanya kaki bagian bawah yang menjadi lumpuh. Semua orang gusar, karena nyawa sepuluh orang murid Tika Antojin bukan urusan sepele, dan mereka menempuh jarak ribuan li datang ke biara ini untuk mendapatkan pepetah dari buku wasiatio Sem Hang, ternyata buku itu sekarang telah dirampas orang, sehingga mereka menjadi sia-sia datang. Yang pertama marah adalah gancukan, dia berkata. Ada tulisan dari Jian Kinkau di ruangan ini, berarti yang mencelakakan Tika Antojin tentu perbuatan mereka juga, kita harus bertindak cepat mencari alamat di mana sarang Jian Kinkau. Jip Iektaisu adalah huwasyu yang tinggi ilmunya dan penampilannya tenang, dia berbicara dengan sabar. Dilihat dari kata-kata yang ditinggalkan Jian Kinkau, bernada menantang semua aliran dunia persilatan, berarti mereka mempunyai organisasi sangat besar, aku kira lebih baik kita pastikan harinya mengundang semua ketua partai dan ahli-ahli silat untuk merundingkan kera yang baik menghadapi musuh bersama. Kucu Tojin berkata juga, Aku setuju saran Jip Iektaisu dan mengusulkan bulan depan tanggal 1 siang tepat, semua berkumpul di biara Siaulim, selain kawan-kawan di sini, dan mengundang ketua partai lain dan orang-orang persilatan lainnya, dan urusan surat undangan akan ditangani oleh Jian Iektaisu dari Siaulim, Wiyelo Chiam Poe, Gantai Hiap, Tika Anto Tiang dan ketua partai kami. Semua orang dalam ruangan setuju usulan dari Hwa Sio Siaulim dan Tosu Butong. Gan Cukan dengan tegas berkata, Saran Jip Iektaisu dan Kucu Tojin adalah kera mengambil sumber api di bawah teko, berarti saat rapat diadakan, jika asal-usul Jian Kinka sama sekali belum jelas, rapat itu hanya omong kosong, aku bersedia menampilkan diri, mengemban tugas, sebelum rapat dimulai menyelidiki segala hal tentang aliran itu. Setelah itu jago-jago persilatan pada bubar dan meninggalkan tempat, Tika Anto Jin juga dituntun oleh teman dekatnya meninggalkan jara Cusia. Wiyetiong Hao bersamaan Abin dan Hong Tai juga meninggalkan jara itu, sambil jalan menanyakan pengalaman Hong Tai selama di luar rumah. Hong Tai sebetulnya tidak mau menerangkan urusan sendiri, karena Wiyetiong Hao yang bertanya, dia tidak berani menolak, maka dia bercerita dengan asal saja, bahwa karena jejak ayah menghilang selama enam tahun, dia mendapat izin dari ibunya, keluar rumah mencari jejak ayahnya. Sambil memegang janggotnya Wiyetiong Hao berkata, berita yang dikatakan Gan Cukan tadi, belum tentu. Betul, kau jangan langsung percaya, hingga berselisih. Dengan Lui Tu dan Giyok Yong, Hong Tai diam sejenak, pelan-pelan menjawab, Terima kasih atas petunjuk kakek, aku mengerti dan aku akan segera ke puncak gunung itu untuk melihat sendiri, apa kata-kata Gan Cukan betul atau bohong. Xiao Qian seperti tidak senang pada percakapan kedua orang itu, tetapi sepasang metu dia selalu melirik muka Abin, Hong Tai yang nam diam melihat tingkah Xiao Qian, rasa irinya menjadi makin besar. Sambil ngobrol, mereka telah sampai di pusat kota, setelah menanyakan nama penginapan yang Abin dan Hong Tai gunakan, Wiyetiong Hao bersama Xiao Qian pamit pergi. Ketika bersamaan berjalan pulang ke penginapan, di dalam perjalanan Hong Tai sama sekali tidak menyapa A. Bin, seperti ada rasa jengkel menguasai dirinya, hal ini membuat A. Bin kebuakan tidak mengerti Hong Tai bisa begitu. Sampai di penginapan, dua pembantu Hong Tai yang menyamar menjadi laki-laki, sudah lama menunggu di luar, melihat dia telah kembali dengan aman, dengan gembira mendekati dan berteriak. Nuh, Chuan muda, kau kemana saja, membuat kita khawatir bukan main Hong Tai dengan muka dingin langsung masuk kamar. Abin tidak mengerti kenapa Hong Tai begitu marah pada dia, dia tidak dapat langsung bertanya, dengan kesalahan dia kembali ke dalam kamar, dia tidak melihat Chiamalek ada di dalam kamar, kemungkinan Chiamalek sedang mencari dia juga, Abin dengan banyak pikiran, setelah semalam tidak tidur langsung berbaring di ranjang, tapi dia tidak bisa tidur, entah berapa lama dia seperti tidak sadar. Mendadak terdengar Chiamalek berkata di pinggir kupinya, Ayah, Adik, Lui, aku cari kemana-mana tidak bertemu, ternyata kau pulang duluan. Abin terperanjat bangun, dia melihat Chiamalek dengan Yopolotu sudah berdiri di dalam kamar, segera dia bangun dan memberi hormat pada kakek Yopolotu. Yopolotu tertawa terbahak-bahak berkata, kelihatannya kau mendapat masalah. Muka Abin menjadi merah menundukkan kepala, terdengar lagi gurawan dari Yopolotu. Aku menjadi setengah tosu, bukan untuk apa, justru menghindarkan masalah, ketika masih muda karena perempuan, sesudah tua karena anak cucu, semua sangat membuatku pusing. Sekarang aku tidak punya murid, tidak ada pikiran dalam diriku, hampir sama senangnya dengan Dewa. Bisa minum arak bagus, makan pun enak, aku juga rakus, maka bicara soal ini, aku juga bukan tosu lagi. Tanda petik. Abin dan Chiamalek masih punya sifat anak muda, kata-kata Yopolotu hanya bisa diterima setengahnya, antara mengerti atau tidak, Yopolotu dengan menghela nafas sedikit berkata, Aku bercerita ini, mungkin untuk hari ini kalian tidak mengerti, mungkin sepuluh tahun kemudian kalian baru tahu filsafat ini, sekarang berbicara soal masalah di depan mata. Anak temanku Lok Hauwet kun biarpun sombong, tetapi masih mempunyai jiwa ksatia, tadi pagi kata-kata hangtai di depanmu, aku ikut mendengarkan, tetapi teman aku itu semakin tua semakin ceroboh, mau saja menjalin hubungan dengan Jian Kin Kaukau, aku tidak menaruh rasa simpati kepada orang-orang yang menamakan aliran murni, tetapi tidak ingin aliran sesat itu merajarlah, dan pelajar sombong itu biar sombong dan lurakan, tetapi masih seorang baik, di depan umum menjagokan diri sendiri akan menyelidiki aliran sesat itu, ada kemungkinan terjadi perahu terguling di sungai deras, malah dipermainkan orang, aku tidak ingin dia mati di tangan bangsa Terry, aku akan mengejar dia, melindungi di belakangnya, jika kalian berdua punya rencana, silahkan kerjakan, bulan depan di pertemuan Xiao Lim, meski tidak terang-terangan menampakkan diri, tetapi aku akan melihat diam-diam, aku ingin tahu mereka yang menamakah dirinya aliran lurus, punya rencana apa terhadap musuh orang tua ini, begitu datang sebentar langsung pergi lagi, kata-katanya begitu habis, dia keluar pintu kamar langsung menghilang bersama bayangannya, Chiamalek dengan muka lucu berkata, orang tua ini sesudah berkata langsung meninggalkan kita, entah kenapa, begitu lihat dia aku merasa tidak tenang, dan berkata lagi, oh, kau tahu tidak? nona N, telah pergi? Abin sangat terkejut, dia berdiri dan keluar dari pintu kamar, Chiamalek ikut keluar, sambil berkata, adik, orang sudah pergi, kau mau lihat apa? Abin tidak menghiraukan kata-kata Chiamalek, dia menerobos masuk ke kamar Hongtai, benar saja, kamarnya sudah kosong, dia tercengang beberapa detik, mendadak dia ingat pada satu tempat, dia langsung keluar kamar meninggalkan hotel, berlari menuju ke arah Banlisan, Chiamalek jadi dibuat kalang kabut, segera membereskan rekening hotel sambil berteriak-teriak, cepat mengejar Abin, Abin sama sekali tidak menjawab, menggunakan ilmu meringankan tubuhnya, dia berlari kencang, meninggalkan Chiamalek jauh-jauh, ternyata Abin ingat kata-kata gancukan, dia menduga Hongtai dan pembantunya pasti ke puncak, tiang langit, ingin menyelidiki sendiri apa betul cerita tentang golok putus, pedang patah, busur panah cacat, maka Abin begitu terpikir langsung berjalan, berbalik lagi ke tempat asal dia datang, menuju Banlisan. Berita kematian ayahnya, kepergian tanpa pamit in Hongtai dan pekerjaan sadis dari Jianqin Kau yang berurutan datang, membuat Abin seperti mimpi dan dalam bayangan tidak menentu dia berlari kencang menuju pegunungan itu, tanpa menghiraukan keadaan di sekelilingnya. Ilmu meringankan tubuh yang digunakan Abin seperti terbang, tidak sampai tiga jam, dia sudah sampai di kedai arak di Paklun, setelah semalaman kelelahan, perutnya sudah merasa lapar, maka dia segera makan, dan membeli makanan ringan, setelah itu dia menuju mulut gunung, dan masuk ke daerah Banlisan. Enam tahun yang lalu, sebelum masuk ke pegunungan itu, Abin telah mempelajari dengan jelas daerah-daerahnya di peta, puncak tiang langit adalah puncak utama di Banlisan, mudah dicari, Abin ingin mendahului Hongtai tiba di sana, menyelidiki dengan jelas, maka dia tidak banyak istirahat. Banlisan sangat luas, jurangnya sangat dalam mungkin ribuan li, dengan kemahiran ilmu meringankan tubuhnya, Abin juga harus menghabiskan waktu banyak, hingga sore dia baru menempuh setengah perjalanan. Hati Abin sedang membara, ditambah berilmu tinggi, nyalinya besar, tidak takut pada kegelapan, pegunungan makin tinggi, sekeliling gelap dan embun makin tebal, pohon dan tanaman, batu dan bunga seperti diciptakan oleh iblis, berbentuk ingin memangsa manusia. Abin tidak gentar, dia masih dengan cepat melompat menuju puncak tiang langit. Tengah malam di pegunungan, jarang ada jejak manusia, perasaan Abin seperti berada dalam neraka, otak terasa bimbang, pemandangan ditambah embun semakin remang, timbul bermacam-macam pertanyaan yang susah dipecahkan. Dia ingat pada ayahnya, dia tidak percaya sebagai pesilat tangguh ayahnya bisa terbunuh, apa telah terkena tipu orang? Musuh yang mana? Apa betul kata-kata gancukan? Mereka bertiga Lui Tu, In Kiam dan Giyok Yong saling membunuh. Makin dipikir dia makin tidak mengerti, persahabatan ayah dengan dua temannya itu biarpun bukan teman sehidup semati, tidak mungkin terjadi saling membunuh, bila itu terjadi, berarti ada sesuatu, apa ada dendam yang sangat besar atau terjadi kesalahpahaman? Memikirkan sampai di sini, otaknya terbayang muka sadis dan licik kau bun ke, hati dia terasa menggigil, celaka pikirnya dalam hati Abin, apa betul jagoan licik ini yang mengadu domba? Bolak-balik berpikir, Abin makin percaya ucapan gancukan yang memperolehkan desas-desus tentang ayahnya, Inkyam dan Giyok Yong telah terbunuh, semangat Abin langsung ambruk. Sebuah berita kematian yang mendadak datang, susah dipercaya oleh yang menerima, lebih-lebih bila sebagai anak, tetap menaruh satu garis harapan, selalu tidak mau percaya berita kematian orang yang terdekatnya. Tetapi Abin telah mengetahui kelicikan kau bun ke, timbul dalam pikirannya bila betul ayahnya, Inkyam dan Giyok Yong terkena bujukan hingga diadu domba berdual sampai mati, betul atau tidak tidak siasat ini adu domba kau bun ke, Inkyam dan Giyok Yong boleh dikatakan musuh sendiri, dan turunan mereka termasuk musuh sendiri juga. Dan Abin berpikir lagi, bila dia sendiri tidak mempedulikan dendam ini, apakah Hang Tai juga tidak akan menganggap dia sebagai musuh bila tahu diri Abin adalah turunan dari Louis Kie. Lebih lanjut dipikirkan lagi, sifat Hang Tai susah memaafkan, tidak memandang Abin sebagai musuh sudah susah, mana berani meneruskan persahabatan mereka, seharian Abin berkenalan, sudah menaruh rasa cinta di dalam hati, dan kemudian bila bermusuhan, bagaimana? Perasaan cintanya tersalurkan, ingat padahal itu Abin menjadi sedih. Hati Abin makin kacau, perasaan hatinya ingin melihat muka Hang Tai, melihat Tawa mendengar suara merdunya. Sekarang mengetahui dia sebagai anak perempuan musuhnya, dia jadi takut bertemu, maka dia memutuskan, ingin lebih dulu dari Hang Tai tiba di puncak tiang langit, mengetahui benar atau tidaknya kejadian itu tanpa diketahui Hang Tai. Bila betul tahu kejadian itu sebuah fakta, bahwa ayah dan In Kiam, Gio Kiong mati saling bunuh, diri sendiri bagaimana terhadap Hang Tai, Abin tidak berani berpikir lagi. Hati Abin kusut bagaikan karung, dan makin terasa berat, langkah-langkahnya juga berat sekali, dia dengan linglung lari ke depan, tidak tahu sudah sampai di daerah mana. Saat dia sadar kembali dan ingin berhenti berlari, dia mengawasi sekelilingnya, terdengar satu suara aneh di kupingnya, suara itu sangat sedih dan memilukan, seperti suara tangis monyet atau orang sedang nyanyi. Abin tertarik oleh suara aneh itu, sementara dia menangguhkan rencana semula, mencari asal suara bernyanyi itu, didengar dengan seksama, Abin tidak mengetahui isi lagunya, tetapi dari suara orang itu terdengar bernada sedih, menyesal dan duka cita. Mengikuti arah suara nyanyi, Abin melewati satu jalan kecil yang melingkar, di sebuah tumpukan pohon, suaranya makin terdengar nyaring, kesedihan yang amat dalam, sungguh-sungguh menyayati hati orang yang mendengarnya. Suara lagu itu datang dari dalam hutan lebat, Abin dengan perasaan ingin tahu, tidak menghiraukan bahaya menerobos ke tempat yang gelap itu. Ketika makin dekat, lagu itu mendadak berhenti, Abin melihat dalam jarak beberapa tombak sepasang metu hijau bercahaya sedang berkedip-kedip. Abin terkejut sejenak, dalam pikirannya entah binatang apa itu, maka dia pun berhenti melangkah, memasang kuda-kuda, menjaga benda aneh yang bersinar hijau itu menerkam. Mendadak sepasang metu itu hilang, Abin merasa aneh, biarpun loncatan gesit macan tutul, juga tidak mungkin hilang jejak dalam sekejap mata. Abin termenung, mendadak terdengar lagi lagu sedih dari tempat yang bersinar hijau itu, Abin baru mengerti, sinar yang berkedap-kedip itu adalah mata orang yang sedang bernyanyi, metu dia ditutup sehingga tidak terlihat oleh Abin, bukan berpindah tempat itu, Abin merasa terkecoh juga. Abin tidak tahu orang itu dari mana, maka dia tidak berani berbuat sembrono, dia berdiam di tempat, menunggu perkembangan, lagu itu makin sedih, seperti ingin mengeluarkan seluruh isi hati si penyanyi, jadi yang terdengar bukan lagu lagi, tetapi teriakan dalam hati, mendengar suara itu, Abin tahu kesedihan orang itu sangat dalam. Sejenak kemudian, Abin merasa aneh dan ibar terhadap orang itu, pelan-pelan diam mendekat, pohon-pohon berdaun lebat, terang langit tidak bisa menembus daun yang lebat itu, sampai jarak beberapa kaki, baru agak jelas romen muka orang itu. Orang tersebut duduk di atas tumpukan tanah, rambutnya panjang hingga ke lantai, alis dan kumis sama panjangnya, sehingga hidung dan mulut tertutup, baju yang dipakai compang-camping, terlihat bekas luka di seluruh tubuhnya. Sambil menutup metu orang itu bernyanyi dengan tekun, tidak menghiraukan segala sesuatu, sampai kedatangan Abin juga seperti tidak tahu. Abin berdiri di depan dia, memperhatikan orang itu bernyanyi dengan penuh perasaan dalam lubuk hatinya, dia tampak menggunakan tenaga besar, dadanya turun naik sangat kentara, suaranya keluar dari tantiannya. Melihat itu, Abin sangat terkejut, dia sendiri pernah belajar ilmu tenaga dalam yang tingkat tinggi, dia mengetahui bernyanyi menggunakan care begitu sangat menguras tenaga, orang biasa yang bernyanyi beberapa kali akan kecapaian dan tidak bisa meneruskan, tetapi orang itu sudah bertahan sekitar satu jam, kelihatan bukan baru saja bernyanyi, entah sudah sepanjang hari dan malam, tenaga dalam orang itu betul-betul hebat. Setelah bernyanyi sejenak lagi, lagunya berhenti, orang tersebut membuka kedua matanya dan sinar hijau dari matanya bercahaya lagi. Abin telah tahu bahwa orang ini menutup mata saat bernyanyi, membuka mata waktu berhenti, saat dia membuka mata Abin ingin memberi isyarat tangan berkenalan, tapi orang tersebut telah menghela nafas panjang. Suara tersebut panjang sekali, pertama-tama didengar Abin seperti dekat kupingnya, selanjutnya seperti jauh peluhan tombak, membuat Abin lebih percaya bahwa orang ini berilmu sangat tinggi. Sesudah menghela nafas panjang, orang itu dengan suara sangat sedih berkata, Kau tahu tidak? Sekali salah akan menyesal seumur hidup. Abin mengetahui dia berkata pada dirinya, biarpun merasa mendadak, tidak tahu apa maksudnya, dia masih menundukkan kepala dengan hormat. Orang itu memalingkan kepalanya ke samping, berkata pada pohon besar di sebelah kiri. Kau tahu tidak? Musibah di puncak gunung tidak layak diucapkan dan kepala dia berpaling ke belakang berkata pada sebuah pohon besar, kau tahu tidak? Penyesalan tidak ada akhirnya dan kepala berpaling ke arah kanan, berkata pada pohon lainnya, kau tahu tidak? Kesalahpahaman tidak bisa dikatakan. Setelah itu dia duduk di tempat asalnya, menghadap muka Abin menghela panjang sekali, langsung memejamkan kedua matanya, tidak bicara tidak bernyanyi, suara sedih dari helaan panjang orang itu masih berkumandang di seputar hutan itu. Setelah mendengarkan empat baris kata yang berupa lagu atau sajak dari orang itu, Abin baru sadar bahwa orang itu sudah dalam keadaan linglung, memandang pohon di sekelilingnya sebagai manusia, melimpahkan isi hati, dan memandang Abin seorang yang hidup juga seperti pohon itu. Abin merasa turut simpati pada orang itu, sayang dia tidak bisa bicara untuk membuat perhatian pada orang itu dan untuk memberi dukungan muril. Bersamaan waktu itu terdengar suara geresek di batang pohon, seperti ada binatang mendekat, tetapi tidak berani mendekat turun, ah. Din menduga ada binatang buas yang akan mencelakakan orang linglung itu, segera siap menghadap serangan. Orang tua itu membuka kedua mata, dengan nada bertanya diarahkan ke atas pohon berkata, Kau Ji, kau kenapa belum turun? Di atas pohon terdengar suara DCA dua kali, dan segera meluncur satu monyet kecil turun ke tanah, tangan kanannya memegang satu tangkai buah, tangan kiri menunjuk ke Abin, berteriak-teriak di depan orang linglung itu. Orang tua linglung itu memandang Abin sebentar, tapi tidak peduli pada Abin, dengan suara sayang berkata pada monyet kecil itu. Kau Ji, aku lapar, cepat cari makan. Monyet itu sambil memandang Abin dengan curiga, lalu memberikan satu ikat buah itu ke tangan orang tua itu yang dilahapnya dengan kerus sembarangan, buah itu dimakan habis dengan sekejap waktu. Monyet kecil itu menunggu orang itu habis makan, lalu meloncat dengan gembira kepelukannya, dia terlihat intim sekali, dan orang tua itu seperti memeluk bayi sambil berkata, Kau Ji, gadis bayi, tunggu setelah kau dewasa kakek akan mencari kranjodoh pilihan buatmu. Monyet kecil itu seperti mengerti, melihat muka orang itu bersuara cica-deca. Kata-kata lucu orang tua itu, bila Abin tidak punya perasaan sedih mungkin akan tertawa juga. Orang tua itu tetap menyayangi monyet kecil, berkata sendiri, bengong sebentar, Abin terpikir juga bahwa orang tua ini kemungkinan besar punya anak yang namanya Kau Ji, sekarang setelah menjadi di dalam hutan, salah menganggap monyet sebagai anak gadisnya sendiri, hingga berbicara demikian. Setelah berkata tidak karuan, orang tua itu bersuara lebih jelas, katanya, koma sedihi sedih. Mereka adalah petarung hebat di dunia persilatan, semua tidak ada dendam mendalam, ternyata saling bunuh dengan satu pedang, satu busur, satu tombak. Tanda petik. Abin seperti tersengat setrum mendengarkan kata-kata itu, terpikir di dalam hatinya, apa kejadian itu betul seperti ayahnya berdual dengan In Kiam dan Giyokyong, apa orang tua ini menyaksikan di tempat kejadian, sehingga terkejut dan menjadi, tersesat di hutan ini, tiap hari bernyanyi dan berkata. Dia ingin mengetahui lebih jelas, Abin menahan gejolak di dalam hati, terus mendengarkan di pinggir. Orang tua itu terus bercerita. Semua orang mempunyai ilmu tinggi, pertama-tama. Tidak ada yang terluka, tiga orang tidak bisa menentukan siapa pemenangnya, akhirnya mereka bertiga saling serang hingga menjadi pertarungan yang kacau balau. Sampai jumpa di video selanjutnya.